Nah tadi, yang utama itu kan bahwa ya saya terbukti, meskipun ya memang harus terbukti, saya tidak terima uang, tidak terima aliran uang, tidak ada niat sama sekali untuk melakukan korupsi. Tetapi ini risiko jabatan, dimana saya sebagai direktur utama mungkin kurang kontrol anak buah, karena waktu itu konsentrasi sepenuhnya adalah bagaimana menyelamatkan perusahaan ini, karena perusahaan ini terdiri dari lebih dari 10 perusahaan yang semuanya mengalami kesulitan itu. Nah sehingga konsentrasi bagaimana ini menyelamatkan perusahaan ini dan bagaimana membuat maju, sehingga mungkin kontrol kepada anak buah itu oleh hakim dianggap kurang. Sementara oleh saya, kontrol itu sudah dilakukan oleh level-level di bawah saya yang tugasnya membantu saya. Nah tapi ternyata yang harus bertanggung jawab adalah direktur utama, sehingga saya tentu tidak korupsi, tetapi secara administrasi mungkin digolongkan seperti itu. Ya di satu pihak memang saya harus menyalahkan siapa, kan bisa saja waktu itu misalnya oke saya harus baca semua akte, saya harus baca semua surat, tapi perusahaan ini kan macet nanti. Karena tidak segera ada keputusan, tidak segera mengalami kemajuan, karena saya harus duduk berjam-jam untuk membaca, dan dokumen kan tidak hanya itu, dokumen seluruh perusahaan. Tapi di luar urusan perkara ini, jendengan di rumah masih menjalani seperti biasa Pak Telan, mungkin ada yang terganggu lah, mungkin mengganggu di pikiran atau seperti apa. Enggak, misalnya tadi malam ya, ini kan malam menjelang kunis, saya enggak mikir sama sekali, tadi malam malahan saya mencari teknologi-teknologi melalui komputer, karena saya kan tahanan kota, saya harus di rumah. Teknologi-teknologi bagaimana mengatasi listrik di daerah-daerah terpencil. Sampai tadi malam saya sampai jam 12, itu melakukan komunikasi ke RRC, melakukan komunikasi ke India, dan akhirnya saya menemukan sesuatu di India, bukan di RRC. Di India, yang mungkin saya menemukan satu alat yang mungkin sangat cocok untuk mengatasi listrik di daerah-daerah yang sangat berpencil, yang orangnya, rumahnya cuma 20 rumah, 30 rumah, jauh dari mana-mana, begitu. Nah, ini sudah tiga bulan saya pikirkan, sudah tiga bulan, terus bagaimana menisain begitu. Sampai segitunya ya Pak Dhalan? Jadi tadi malam saya sampai hampir jam 12, komunikasi dengan India. Apa yang ditemukan Pak Dhalan? Masih rahasia. Masih rahasia. Nanti ada kita beritahu. Siap, siap. Apa yang membuat Pak Dhalan sangat interes untuk, meskipun saya harus menghadapi masalah demi masalah, masih memikirkan hal-hal yang... Karena saya nggak bisa nganggur, saya ini nggak bisa nganggur. Sementara kan saya sudah nggak ngurus Jawa POS. Saya sudah nggak ngantor di Jawa POS. Paling kalau saya ke Jawa POS itu kan, ya kangen aja, tapi di sana nggak ngapa-ngapain juga. Sehingga saya kan harus cari kesibukan. Nah, bahaya kalau saya mencari kesibukan di Jawa POS. Mengganggu generasi muda di sana. Sehingga saya harus tahu diri bagaimana saya tetap sibuk. Karena kalau tidak sibuk, saya tidak bisa. Bagaimana tetap sibuk. Tetapi tidak terkait sama Jawa POS. Tapi terkait sama pengabdian. Karena saya kan, ya minta maaf, saya kan hidup kan cukup. Dan sudah tua juga. Nggak banyak punya hobi juga. Sehingga biaya-biaya cukup. Sehingga saya, kesibukan yang harus saya pikirkan adalah kesibukan yang kira-kira untuk masyarakat yang perlu diatasi. Kalau soal listrik tadi, mencari-mencari solusi untuk daerah-daerah yang minim listrik itu, orientasinya, ide pemikirannya dari apa? Dari kejadian apa? Karena begini, saya kan praktisi di bidang listrik. Saya pernah di birokrat. Saya tahu bagaimana birokrat memikirkan listrik. Saya pernah di PLN. Saya tahu bagaimana kemampuan PLN dan birokrasi di PLN menyelesaikan masalah listrik. Nah, saya pernah di luar. Sehingga saya tahu jalan pikirannya pemerintah. Saya tahu jalan pikirannya PLN. Saya tahu jalan pikirannya aktivis lingkungan. Saya tahu jalan pikirannya masyarakat yang memerlukan listrik. Nah, ini sering tidak nyambung. Sering tidak nyambung karena birokrat dengan problemnya sendiri, dengan gaya birokrasinya sendiri, PLN dengan disiplinnya sendiri, dengan peraturan-peraturannya sendiri, masyarakat begitu. Sehingga saya pikir karena saya berada di sudut-sudut itu semua, saya pikir saya harus bisa menemukan sesuatu yang secara birokrasi bisa jalan, secara teknologi bisa jalan, secara biaya bisa jalan, tapi masyarakat dapat. Saya kira enggak banyak yang seperti itu. Banyak birokrat yang tidak paham praktek di lapangan yang sesungguhnya. PLN paham, tetapi ada keterbatasan yang dia tidak bisa lampaui. Nah, kemudian masyarakat, masyarakat taunya bahwa, kok sulit sih listrik begitu. Nah, saya pikir saya harus cari ini, tapi memang tidak gampang. Terus mikir, nanti kalau saya menemukan ini, katakanlah tenaga surya, benturannya ada di peraturan, benturannya ada di biaya, benturannya ada di aki, benturannya ada di pemeliharaan. Nanti kalau diatasi dengan tenaga angin, benturannya dengan biaya, benturannya dengan kalau lagi tidak ada angin, benturannya dengan daerah-daerah yang anginnya tidak cukup, karena tidak semua daerah anginnya cukup. Nah, itu sulit dipahami. Misalnya pakai batubara, benturannya adalah investasinya harus besar, harus ada pelabuhan untuk ngangkut batubara, harus ada kontrol lingkungan. Nah, itu rumitnya bukan main, sehingga terus mencari ini nggak cocok. Ini cocok di satu pihak, tapi untuk pihak lain nggak cocok. untuk pihak ini nggak cocok. Ke cara ini nggak cocok. Nah, saya merasa sekarang ini saya menemukan. Tapi baru tadi malam, hampir jam 12 malam. Saya belum mengungkapkan, saya minta maaf ya. Ya, nggak apa-apa Pak Talaam. Pak Talaam, banyak tamu yang datang di sini setiap harinya seperti tadi, mulai setelah Jumat ya, sampai menjelam. pagi sebetulnya sebelum jam 6 pagi, sudah ada tamu di sini, sampai jam setengah sembilan, karena saya harus berangkat ke pengadilan, banyak juga. Mungkin banyak tamu juga yang memberi support dan jenengan, menanyakan bagaimana perasaan jenengan, menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, jenengan nggak... Ya, saya nggak mencoba membela diri, karena saya harus menjelaskan apa yang saya lakukan kepada semua orang, banyaknya kok membela diri, begitu. Yang Alhamdulillah adalah mereka sudah tahu semua siapa. Saya sudah tahu semua bahwa ini masalah kulti, sudah tahu bahwa saya diinjar, itu umumnya sudah tahu. Jadi saya nggak perlu menjelaskan lagi. Mereka umumnya ke sini, saya sudah kita... mereka mendoakan saja, kemudian yang memberi support, begitu. Jadi saya tidak pernah menjelaskan, ini begini-begini, karena misalnya kayak tadi, masa tiap tamu datang saya jelaskan. Iya. Juga kesannya nanti, oh ini membela diri, kalau dikatakan. Enggak. Tapi banyak tamu yang menanyakan itu, Pak Keralan. Ya, hampir semua menanyakan itu, tapi biasanya, ya sudahlah, Anda sudah tahu. Tahu memang. Bukalah, saya nggak akan jelaskan. Tahu. Harian Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.